Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada Senin kemarin menggelar sosialisasi sistem tanggap darurat limbah bahan berbahaya dan berracun kepada ratusan pelaku industri kimia di Cilegon. Sosialisasi ini untuk mendorong industri kimia memiliki standar operasional prosedur penanganan peristiwa kegawat daruratan limbah B3. Pulauan industri kimia yang berdiri di kota Cilegon, Banten ternyata menyimpan potensi bahaya yang tinggi sebagai dampak pencemaran saat terjadi peristiwa kegawat daruratan limbah bahan berbahaya dan berracun yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Terkait hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Senin kemarin menggelar sosialisasi sistem tanggap darurat limbah bahan berbahaya dan berracun, menibatkan seluruh pemangku kepentingan dari industri dan organisasi perangkat daerah terkait. Sosialisasi ini mendorong industri dan organisasi perangkat daerah memiliki standar operasional prosedur dalam menangani terjadinya peristiwa kegawat daruratan limbah bahan berbahaya dan berracun. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Aziz Setia Ade menjelaskan, sosialisasi ini untuk mempermudah penanganan, memperjelas peran organisasi perangkat daerah, dan mendorong industri kimia khususnya memiliki sistem tanggap darurat limbah bahan berbahaya dan berracun. Karena saat ini kegawat daruratan di industri-industri masih sebatas kegawat daruratan pada keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara itu Kepala Subdirektorat Tanggap Darurat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan, Kepala Dinas Haneda Sri Muryanto mengingatkan potensi bahaya limbah B3 yang tinggi. Dengan sosialisasi yang digelar, pihak industri kimia di kota Cilegon diharapkan semakin siap menangani, mengantisipasi terjadinya peristiwa kegawat daruratan limbah bahan berbahaya dan berracun, baik saat di dalam perusahaan maupun saat dalam perjalanan.